Untuk Anda yang saat ini memiliki masalah atau menderita penyakit degeneratif dan kandil poskuler, dapat sembuh melalui latihan olah pernafasan. Melalui latihan olah pernafas secara baik dan benar, berbagai penyakit seperti jantung koroner, diabetes, melitus, dipertensi, kolesterol, termasuk kanker dan liver, bisa sembuh. Menurut Ketua Cawang Merpati Putih Cawang Palembang, Kapten Pernagaran Ketuk Semawan, dari latihan rutin yang dilakukan bersama ratusan anggota yang tersebar di kota Palembang dan sekitarnya, rata-rata penderita beragam penyakit bisa sembuh secara total. Olah nafas yang dilakukan menurut pengurus Lembaga Kebukaran Nasional Merpati Putih Agung Riyadi, salah satu warisan yang bisa dilakukan di rumah atau ruang kantor untuk penyembuhan penyakit melalui diri sendiri. Saya bercoba untuk membangun kelompok latihan kebukaran, ternyata hasilnya cukup bagus, banyak sudah yang berhasil. Kemudian saya punya inisiatif untuk mencari lebih daripada yang ini. Kemudian saya berkonsultasi dengan beliau, masyarakat, bagaimana caranya saya bisa berbuat baik dengan masyarakat di Palembang ini, melalui penapasan ini. Nah, olah nafas itu tidak aklenik, bukan pakai mantra, bukan pakai jami jati, tapi ini logis, sains, dan ini adalah warisan dari guru-guru kami yang terdahulu, yang harus kami kembangkan untuk kemaslahan masyarakat. Jadi harapan kami, olah nafas ini akan ada di setiap rumah, bisa dilatihkan oleh wibu rumah tangga, atau orang-orang biasa saja, dan membantu kesehatan mereka, perbaiki masalah kesehatan mereka yang dari ringan sampai yang berat. Metode latihan olah nafasan ini sudah menyebar di beberapa kota di Tanah Alif, seperti Makassar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Cebon, termasuk Kota Palembang. Di Palembang sendiri, menurut salah seorang peserta, Redian Edi, mereka sudah merasakan manfaatnya sejak sekitar lima tahun bergabung di Merpati Putih ini. Kami sudah merasakan manfaatnya, banyak sekali. Kolek Merpati Putih, Inspektor Adini, telah berjalan 4 tahun, dalam lima tahun. Dan Alhamdulillah, seluruh peserta sampai pada saat hari ini, rata-rata mereka tetap sehat walafiat, tidak pernah dirawat di rumah sakit, dan insya Allah, mereka juga tidak sampai dirawat di rumah sakit, mereka tetap bugar, beraktivitas pekerjaan dengan baik. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di rumah sakit.